Cuma pensiunan PNS golongan ini yang akan ditransfer TASPEN pada Februari 2024 setelah kenaikan gaji 12%. Pemerintah telah siap memberikan gaji pensiunan PNS yang sudah naik 12% melalui PT TASPEN. Adapun jadwal pencairan gaji pensiunan PNS tersebut rencananya akan dilakukan pada Februari 2024 mendatang. Sebenarnya wacana kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% ini telah diumumkan sejak Agustus 2023 oleh Presiden Jokowi. Pemerintah menyebut bahwa kenaikan gaji ini akan berlaku mulai Januari 2024. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mendukung wacana kenaikan gaji untuk pensiunan PNS sebesar 12% ini dengan menekan anggaran yang diketapkan di Undang-Undang APBM pada September 2023 lalu. Namun ternyata, PT TASPEN hingga saat ini masih belum mencairkan gaji pensiunan PNS yang sudah naik 12% tersebut. Pada Januari 2024 diketahui pensiunan PNS masih menerima gaji dengan nominal yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Keterlambatan pencairan gaji pensiunan PNS yang sudah naik 12% ini disebabkan karena PP turunan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 masih belum rampung. PP tersebut nantinya akan membuat nominal gaji baru untuk PNS dan juga pensiunan PNS yang sudah resmi dinaikan oleh pemerintah. Jika PP ini selesai pada akhir Januari 2024 atau sebelum bulan Februari 2024, maka dipastikan PT TASPEN akan mencairkan gaji pensiunan sebesar 12% pada bulan Februari 2024. Namun, jika PP turunan Undang-Undang ASN ini masih belum selesai sampai bulan Februari 2024. Maka kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% tidak akan diterima pada bulan Februari 2024 sampai waktu yang belum ditentukan. PT TASPEN sendiri hingga saat ini belum memastikan jadwal pencairan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% karena masih menunggu PP tersebut diterbitkan. Halo Sobat TASPEN, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terkait informasi kenaikan gaji pensiunan, kami masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah. Informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui sosial media resmi TASPEN, ungkap PT TASPEN melalui komentar di postingan terbaru Instagram TASPEN pada Senin, 22 Januari 2024. Perlu diperhatikan bahwa pada Februari 2024 mendatang hanya pensiunan PNS dengan golongan ini saja yang akan ditransfer gaji oleh PT TASPEN. Baik gaji tersebut sudah naik 12% atau gaji yang masih sama seperti sebelumnya. Golongan tersebut adalah golongan pensiunan PNS yang sudah melakukan otentikasi TASPEN secara tepat waktu. Otentikasi TASPEN adalah sebuah proses verifikasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh yang berhak. Otentikasi TASPEN ini wajib dilakukan oleh pensiunan PNS agar gaji pensiunan bulanan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses otentikasi TASPEN terdapat data terkait pensiunan PNS beserta tanggungannya yang memang berhak menerima gaji bulanan dari PT TASPEN. Siapapun pensiunan PNS yang belum melakukan otentikasi TASPEN, maka dipastikan akan mengalami keterlambatan pencairan gaji bulanan meski nanti sudah naik 12%. Sehingga, meskipun jadwal pasti pencairan gaji pensiunan belum dipastikan, pensiunan PNS harus lebih dulu melakukan otentikasi agar PT TASPEN tetap mencairkan gaji bulanan tepat waktu. Terima kasih.